Shalom Sebelum saya membaca Bacaan Injil Yang menjadi pendasaran permenungan kita malam ini Saya dan anda bersyukur Karena di waktu yang sama ada acara di katedral Jakarta Tapi saya memilih Di tempat ini Di waktu yang sama Ada acara di katedral saya memilih tempat ini Masalahnya di katedral Saya tidak dipanggil Baik Kita ada disini Saudara-saudara yang terkasih Bukan karena kebetulan Amin Bukan karena kebetulan Karena cinta Tuhan Bacaan Injil yang menjadi permenungan kita adalah Ada dua Yang pertama jelas sesuai tema Hendaklah kamu Murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Itu temanya Dan saya mendasari permenungan kita malam ini Dari Injil Lukas Ucapan syukur bahagia Lukas 10 Ayat 21 Sampai dengan 24 Saya bacakan untuk anda Injil Lukas Injil Lukas Ya Bapak itulah yang berkenan Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan Kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu Siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan Mengatakan hal itu Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri Dan berkata Berbahagia lah mata Yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepada kamu Banyak nabi Dan raja Ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Demikianlah Sabda Tuhan Kecilat Yesus Saudara-saudari yang terkasih Kalau acara ini diadakan Bukan sekedar show Memang anak-anak Yang Anda lihat tampil Dan itu Sekilas Sepertinya mereka itu anak-anak normal Sekilas Tetapi mereka Anak-anak Yang tidak seberuntung kita secara fisik Ada tuna daksa Ada Tuna rungu Ada tuna netra Dan lain sebagainya Luar biasa Saudara-saudari yang terkasih Saya mengatakan Hendaklah kita murah hati Seperti Bapak adalah murah hati Pertanyaannya adalah Kita sering melihat orang susah Karena mungkin kita sendiri susah Tapi Anda bayangkan Kalau hanya susah Mungkin kita bisa bekerja Sudah susah Sudah miskin Cacat lagi Saudara-saudari Lagu Pembuka renungan tadi Bapak sentuh hatiku Itu menyadarkan Anda dan saya Saudara-saudari yang terkasih Menyadarkan Anda dan saya Masalahnya apakah kita tersentuh atau tidak Kita tersentuh atau tidak Ini menjadi pertanyaan Besar Saya tidak tahu Apakah Anda tersentuh Ini menjadi permahan-permenungan Bapak Uskup Para romo Para suster Saudara-saudari yang terkasih Saya akan memberikan Istilahnya Pengajaran Saya tidak menggurui Anda Tapi karena saya mau berbicara Mengenai Kemurahan hati Bapak Maka saya disini Seperti seorang guru Maaf Bapak Uskup Para romo maaf ya Bukan menggurui Amin Semua siap belajar Amin Halo Surabaya Amin Mantap Saudara-saudara terkasih Maklum Mantan Mayoret Nah Mengapa saya membawa tongkat ini Saudara-saudara Tongkat ini adalah gambaran Ketegasan Pengajaran Ini yang mau saya katakan disini Kalau Perkasih mengadakan acara seperti ini Bukan sekedar show Atraksi kesenian atau apa Tetapi ungkapan Bahwa Ada pribadi-pribadi yang peduli Ada pribadi-pribadi Yang bisa melihat Seperti dalam bacaan Injil tadi Yang orang lain tidak melihat Ini Tadi Romo Janssen Romo Paul Janssen mengatakan luar biasa Beliau mengatakan Bukan masalah Memberi uang Tapi ada kepedulian Ada hati Mau peduli dan terlibat Karena kita beruntung Anak Anda Saudara saya Tidak terlahir Cacat Anda dan saya lebih beruntung Punya tangan Punya kaki Punya pikiran yang sehat Bisa bersekolah Sampai jenjang-jenjang tertentu Ini pengajaran yang mau saya katakan Tapi di tempat ini Anda dan saya Diajak peduli Diajak mengerti Itu saudara-saudara terkasih Nah Ada satu hal yang mau saya katakan Kepada anda Malam ini Memang Tidak ada yang sempurna Tadi panitia mengatakan Mohon maaf Tidak ada yang sempurna Saya setuju Tidak ada gading yang tak retak Setuju? Setuju? Oleh karena itu Mewakili keluarga besar gajah Saya mohon maaf Kalau ada gading yang retak Saudara-saudara Nah Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Tetapi Kita-kita yang tidak sempurna Menuju kepada Bapak yang sempurna Hendaklah engkau sempurna Seperti Bapakku di surga Adalah sempurna Adanya Saudara-saudara Saya kalau mendengarkan Teman-teman dari HSM Tadi menyanyi Mungkin ada yang bagaimana Kalau saya itu terbakar Karena saya Mohon maaf Saya bertugas Di pedalaman Kalimantan Memang sekarang Saya tidak pegang paroki Tapi pegang lembaga Lembaga karya Kuskupan Tapi waktu saya pegang paroki Saya melayani di pedalaman Saya pernah mengalami Motor saya mogok Di tengah hutan Mungkin sekitar 20-30 kilo ke depan Atau kalau ke belakang 50 kilo Saya tidak tahu Jauh Saudara-saudara Saya kalau ingat Lagu-lagu yang penuh semangat Saudara-saudara Lagu-lagu yang membakar Semangat saya Salah satunya apa Misalnya apa Misalnya apa Yang semangat Misalnya apa Misalnya gitu Oke Satu Dua Tiga Hop Hop Saya sedih Lihat Anda Aku meniupkan seruling Engkau tidak menari Aku menyanyikan lagu duka Engkau tidak menangis Capek deh gue Oke semua nyanyi Satu Dua Tiga Saudara-saudara Kita nyanyi di sini Saya nyanyi di tengah hutan Saudara-saudara Ekonomi Hidup Hidup Seperti pengalaman saya Mendorong motor tadi Hidup Anda Hidup saya Hidup kita Saya tahu Saudara-saudara Ekonomi Sekarang lagi Susah Betul Ekonomi Lagi susah Bahkan ada yang bilang Kemiskinan di Indonesia menurun Saya setuju Wah anda bingung kan Ekonomi susah kok kemiskinan menurun Iya menurun dari kakek ke anaknya Anak ke cucunya Ini yang terjadi Kemiskinan yang menurun Nah apa yang terjadi saudara-saudara Memang susah Saya mendengar disini umat mengeluh Aduh romo capek deh romo Kenapa Susah sekarang Capek saya hanya menirukan Capek romo Ada yang bilang Ih luar biasa sekarang ini Miskin dimana-mana Susah cari rezeki romo Orang mengeluh Bapak Uskup sangat mendukung dan memperhatikan Program perjalanan dari Perkasi India Mengapa Bapak Uskup? Ya karena memang ini Perlu didukung Ya perlu ke arah Harus Karena ini pernyataan Atau Implementasi Karya Kasih Karena ini Tidak ada Tidak ada batas-batasnya Sampai terus Kita sampai Kita sendiri Merasa bahwa Tidak boleh lelah Ya Karena ini Terutama bagaimana Anak yang Disebut Difable Supaya mereka Different ability Tidak boleh kita mengatakan cacat Karena mereka Harus merasa bahwa mereka adalah Manusia-manusia yang Yang layak untuk Kita cintai dan Berperan Lalu harapan Bapak Uskup sendiri untuk Perkasih ke depan Harapannya Ya semoga Ini menarik Banyak orang Ya untuk Memang selalu begitu Menghimbau Ya Kalau Orang hanya Sibuk dengan diri sendiri Maka Habislah Ya Kalau Memperhatikan Apalagi bagi mereka yang Sungguh Membutuhkan Perhatian kita Kita tetap menggali Kemampuan dari Anak-anak yang Merupakan Keterbatasan Tetapi Ada Kelebihan Khusus ya Iya Buta tapi bisa main Ya Bagaimana bisa nyanyi Mereka bisa Menunjukkan bahwa mereka Punya kemampuan Lebih Ya Mereka sengguh Mau Berbagi Dalam hidup Dari kemampuan mereka Untuk menyanyi Menari Dan sebagainya Terima kasih Dari kemampuan mereka Dari kemampuan mereka Dari kemampuan mereka Dari kemampuan mereka